Dalam rangka mendukung program Kementerian Agama Pusat, ada 8 program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kemenang Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022. Yang pertama, revitalisasi kantor urusan agama atau KUA. Yang kedua, kemendirian pesantren. Yang ketiga, penguatan moderasi beragama. Yang keempat, transformasi digital. Yang kelima, menyusun indeks kerukunan umat beragama. Yang keenam, pembangunan pusat layanan haji umroh terpadu. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing madrasah. Dan terakhir, yang kedelapan, transformasi layanan umat. Banyak program yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini. Antara lain adalah revitalisasi KUA. Yang ini akan membuat suatu pelayanan-pelayanan yang dilakukan KUA kepada masyarakat ini cepat, dengan penuh ketentuan yang ada, tidak berbelit-belit. Yang kedua, tentang kemendirian pesantren. Kementerian pesantren ini pesantren yang benar-benar memiliki izin dari Kementerian Agama dan memiliki porsi sebagai penduduk pesantren, bukan lembaga-lembaga pendidikan yang biasa. Artinya, pesantren itu dikatakan pesantren benar-benar memiliki kemendirian dalam pesantren tersebut. Yang ketiga, tentang penguatan moderasi beragama. Yang merupakan program yang saat ini, bahwasannya orang Kementerian Agama adalah pelopur terdepan dalam penerapan moderasi dan toleransi beragama. Yang keempat itu ada transformasi digital. Jadi sekarang sudah saatnya, sudah zamannya, segala sesuatu itu berbasis digitalisasi. Jadi orang-orang bisa mengaskes informasi, mengambil apa namanya yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam digitalisasi kita. Makanya kita ciptakan ada Kemenang Rancang Lubong TV sekarang dan juga di website-website Kementerian Agama dan juga Kementerian Agama Kabupaten Rancang Lubong. Selanjutnya, tentang kerukunan beragama yang selalu kita dukung, semua aspek kerukunan beragama di Kabupaten Rancang Lubong khususnya dan itu merupakan eksen daripada bagian kita, puncak daripada toleransi beragama. Selanjutnya, ada yang keenam tentang pembangunan Pelhuteng. Ya, tahun ini kita Alhamdulillah atas dukungan dari Bapak Kekan Wil, Menterang Sengkuluh, dan support dari pemerintah daerah Kabupaten Rancang Lubong kita akan membangun pusat layanan haji umro terpadu yang mana tahun 2022 ini Alhamdulillah Cuman Rancang Lubong yang dapatnya. Dan segera kita laksanakan, realisasikan di tahun ini, di bulan mungkin bulan 2 dan bulan 3 nanti kita sudah mulai. Selanjutnya, tentang dunia pendidikan. Ini ada, kita mengharapkan suatu program inovasi. Jadi, setiap lembaga pendidikan kita sekolah-sekolah kita ini harus memiliki yang namanya model ataupun ciri khas, ciri khas tersendiri. Jadi, MI, Min itu memiliki ciri khas tersendiri. Apa? Mungkin hapalan hadis, hapalan ayat-ayat. Dan di Min itu tidak. Mesti harus itu juga yang dilakukan. Dia harus memiliki ciri khas tersendiri. Mungkin apa? Di sana ada, dia membina kori dan kori A. Jadi, ada ciri khas lembaga pendidikan sekolah kita yang memiliki basis tersendiri dan ciri khas tersendiri. Mesti harus sama. Selanjutnya, dalam waktu dekat juga kita melaksanakan pelayanan dalam hal ini transformasi layanan umat. Merupakan tema dari hamar bakti kita. Dan ini merupakan bentuk transformasi layanan umat yang memang harus mengedepankan segala sesuatu. Semua pelayanan itu harus perima kepada masyarakat. Novian mengungkapkan dari delapan program tersebut ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Salah satunya revitalisasi KUA. Novian menjelaskan saat ini Kemenang Kerjang Lebong telah menyediakan aplikasi SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah di seluruh KUA. Di mana dengan layanan ini, masyarakat atau pasangan yang hendak menikah dapat dengan mudah melakukan pendaptaran nikah secara online. Tentang revitalisasi KUA, ini di sana adalah salah satu yang sudah kita buat di sini adalah SIMKAH yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi siapapun yang sudah menikah di KUA itu bisa kita cek. Mungkin saudara kita, teman kita yang nikah di daerah Indonesia Timur atau di Indonesia bagian lainnya. Jadi kita lihat nama di aplikasi SIMKAHnya, dia terdata OCA ini sudah nikah. Itu bentuk salah satu revitalisasi KUA, pelayanan KUA bisa mengecek sama seperti haji, seperti itu pelayanan haji. Jadi bisa kapan kita berendaftar, kapan kita berangkat. Itu sudah dilaksanakan sekarang. Frenki Adin, Goro, Raltipi.com